Tuh kan, sekali-sekali bikin yang manis tapi lumer dong, Kak Wah, ini nih, pef coklat puding super lembut dan manisnya pas Enak-enak-enak Bikinnya simple loh, Kak Ternyata bisa bikin di rumah Ini bikin coklat glasnya dulu ya Tambahin coklat tos drink rasa coklat Aduh, sampai mengetah lumer kayak gini, Kak Nah, setelah bikin coklat glas, bikin juga yuk untuk layer kedua Masukin coklat tos drink rasa coklat Maizena sesu cair Dan gak perlu ditambahin gula ya, Kak Karena manisnya udah pas Wah, lebih simple dan mudah, bukan? Semuanya tunggu dingin dulu ya Sambil itu aku mau kepro-keprokin biskuitnya Ini biskuit lebaran kemarin Sambil nyedul coklat tos drink coklat Enak nih, Kak Mantap Tinggal tata-tata kayak gini ya Terus biskuitnya ditumpuk lagi sama pef coklat pudingnya Dan tuangin juga glas coklatnya Tuh, udah jadi kan? Super-super cantik Kak, buat martabak manis yang simple dong, Kak Yuhu, ini loh martabak manis Anti gagal, banyak varian rasanya Pertama, masukin terigu, tepung beras, gula, bagin powder, garam Aduh, tambahin telur, minyak, air Aduh, tercampur rata, Kak Diamkan 15 menit ya Nah, kalau udah, tambahin soda kue yang dilarutkan air Aduh, dan tuang-tuang-tuang Tunggu bersarang, tunggu bersarang ya Margarin, dan tuangin air deh Aduh, masukin gemangnya Aduh, tambahin terigu Aduh, tercampur rata, Kak Tunggu dingin dulu ya Baru deh, ceplokin dua telur Aduh, tinggal masukin contoh plastik deh Cetaannya seperti ini ya Goreng, goreng, goreng Di minyak panas api sedang, Kak Goreng hingga kecoklatan Dan, angkat deh Kalau coklatnya, tinggal pakai sisu kental manis aja ya Kak, bikin cereng dong dari nasi Dikasih bumbu Iya, Kak Ini loh, cereng koin dari nasi Isi sosis, saus Buat ide jualan, dua ribuan dapet tiga, Kak Wuuu Pertama, halusin bawang putih Garam Aduh, halusinasi Aduh, sampai lembut, Kak Tambahin papiok, Kak Minyak Aduh, tercampur rata, Kak Geleng-geleng Dan pipikan deh Dan cetak bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat Jadi koin deh Nah, isinya pakai sosis yang diirisin kayak gini, Kak Lelehin margarin Dan tumis sosisnya Aduh, tambahin saus sambal Kecap Aduh, tercampur rata, Kak Tinggal isiin di cereng, Kak Tambahin papiok, Aduh Siapin kulit pimpia, dibagi dua ya Kasih isi Dan lipat-lipat kayak gini, Kak Nah, ini-ini siap dikukus ya Sampai matang Kalau udah, tinggal tusuk-tusuk Hmm, jadi banyak Tinggal balurin balur, Kak Dan garang-garang-garang Di minyak panas api sedang, Kak Hingga kecoklatan Dan angkat deh Bikin kuahnya Cukup campurin bahan-bahan ini ya Masukin ke air mendidih, Kak Aduh, kuah Super simple bukan? Bisa buat ide jualan nih Enak-enak-enak Sampai jumpa